selamat menikmati dan jangan lupa terapkan 5M mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas di setiap kegiatanmu sehari-hari tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu memahami bahan alam dan buatan untuk rantai-rantai peserta didik mampu membuat rantai-rantai dari bahan alam dan dari bahan buatan yuk kita mulai pembelajarannya membuat karya rantai-rantai di bab 4 ya nah, pernahkah kalian membuat kerajinan tangan? kerajinan tangan banyak sekali jenisnya salah satunya adalah rantai-rantai rantai-rantai dapat dibuat dari bahan alam dapat pula dibuat dari bahan buatan nah, di bab 4 ini kita akan membahas tentang rantai-rantai ya kalian lihat di gambar ini ya, dia sedang membuat apa? membuat rantai-rantai untuk hiasan apa ya? kira-kira iya untuk hiasan kalung ya nah, kita mengenal dulu hasil karya rantai-rantai hai teman-teman lihat, aku mempunyai kalung kalungku cantik bukan? kalung ini aku buat sendiri wah, bagus sekali ya apa bahan membuat kalung itu, Layla? terbuat dari manik-manik selain untuk membuat kalung bisa juga membuat gelang dan roncan lainnya bagaimana cara membuatnya? ajari aku ya iya, boleh tajat Zainab nah, ini perhatikan karya rantai-rantai di bawah ini ya ini ada kalung ada gelang bermacam-macam ya bagus-bagus ya bentuknya ya ayo menyimak mengenal rantai-rantai rantai-rantai adalah jenis roncean roncean atau disebut juga meronce meronce adalah teknik dalam merangkai rangkaian terbuat dari berbagai bahan seperti biji-bijian, bunga, kerang, bisa juga berasal dari kertas meronce juga menggunakan biji-bijian biji-bijian dironce dengan cara dilubangi untuk bahan dari kertas dipotong kecil lalu digulung bisa juga digunting sesuai selera dan dilem setelah itu dirangkai dengan benang jadi dengan kertas digulung nah, ini ada contoh untuk meronce bahan ronce-ronce ya ini ada kerang biji jali melati manik-manik biji-bijian dan kancing baju nah, ini kira-kira biji apa ya ini biji sawo ya sepertinya ayo bermain ayo kita merangkai kalimat rangkailah dengan teliti nah, lihat kita lihat di nomor 1 aku mempunyai apa nih yang hurufnya G kedua apa ketiga L keempat apa kelima apa nah, ini G kira-kira apa ya iya, betul gelang G, E, L, A, N, G ya warnanya ada huruf M, E, dan H iya, betul warnanya merah aku membuat apa kalau di atas kan gelang suka dipakai di leher betul kalung ya nah, kalungku terbuat dari biji apa biji sawo tira jendelaku terbuat dari apa ada huruf K nih R, G kira-kira apa ya tira jendela biasanya dari terbuat dari betul kerang ya pintar kalian semua kita lanjut B mengenal bahan rantai-rantai kalian telah mengenal rantai-rantai bukan? apakah kalian ingin membuatnya? jika ingin membuat kalian harus tahu bahannya pahamilah bahan rantai-rantai atau ronce bahan meronce yaitu bahan alam dan buatan bahan alam didapat dari alam bahan buatan dibuat oleh manusia bahan alam bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam biasanya yang digunakan adalah jenis biji-bijian biji yang keras mengkilap warnanya indah selain biji-bijian ada pula mutiara dan cangkang seafood dapat pula menggunakan kulit kerang perhatikan contoh-contoh meronce berikut ada biji saga ada biji jali dan ada biji sawo ya ada biji asem ada biji jagung ada biji kacang hijau ada biji bidara ada biji pandan purana rasa kalau biji kacang hijau kecil sekali sulit ya dilubangi itulah contoh bahan alam manakah bahan yang paling indah menurutmu ceritakan kepada guru dan temanmu ya nah kalian boleh menceritakan juga kepada orang tuamu bahan mana yang paling indah menurutmu kalau tadi bahan alam sekarang bahan buatannya bahan buatan dibuat oleh manusia contohnya adalah kertas dan kancing baju ada juga manik-manik dan sebagainya bahan yang digunakan untuk meronce adalah benang atau tali benang atau tali untuk menyambung bahan agar menjadi roncean roncean bisa bermacam-macam misalnya gelang kalung dan tirai nah ini adalah contoh-contoh bahan buatan ya manik-manik kancing baju sedotan dan kertas warna-warni ayo bermain ayo temukan bahan alam dan bahan buatan carilah bahan alam dan buatan pada gambar di bawah ini berilah tanda lingkaran pada bahan alam berilah tanda silang pada bahan buatan yuk kita kerjakan bersama-sama nah ini biji jali kira-kira bahan buatan atau bahan alam iya betul bahan alam dilingkari kertas kertas dibuat atau dari dibuat manusia atau bahan dari alam iya dibuat oleh manusia berarti bahan buatan kita tanda X ya atau silang kerang kerang dari laut biasanya atau sungai nah dia adalah bahan alam betul nah ini ada manik-manik manik-manik dibuat oleh manusia berarti bahan buatan kita beri tanda silang ini adalah biji kacang hijau iya biji kacang hijau adalah bahan dari alam ya kancing baju betul buatan manusia dari bahan buatan ya biji pandan biji pandan iya alam oh no bukan biji pandan ini biji bidara biji bidara ya biji bidara juga itu dari bahan alam ini yang biji pandan dari bahan alam juga ya nah kalian pintar-pintar semua kita lanjut ya aku bisa mengelompokkan bahan alam dan bahan buatan aku akan menuliskannya pada tabel berikut nah ini contoh bahan alam biji jali biji jagung biji sawo biji pandan dan kerang ya atau kulit kerang contoh bahan buatan kancing baju manik-manik kertas warna-warni sedotan dan gulungan kertas tadi bisa ya gulungan kertas yang digulung tadi adalah ya gulungan kertas kecil-kecil ya kita lanjut ayo mengisi titik-titik di bawah ini nah ini ini namanya apa tadi iya biji sawo warnanya warnanya hitam ya ini biji sawo warnanya hitam betul ini apa anak-anak biji apa iya betul biji jagung warnanya kuning betul ini biji jagung warnanya kuning yang ketiga ini iya ini kancing baju warnanya warnanya warna-warni ada banyak macam warna itu ini kancing baju warnanya warna-warni kita lanjut lagi ya c contoh rantai-rantai dari bahan alam dan bahan buatan nah satu kita bahas dulu rantai-rantai dari bahan alam ya palung jainak terbuat dari bahan alam palung itu terbuat dari biji jali biji jali warnanya hijau ungu dan putih biji jali pohonnya seperti pohon jagung pohon jali tumbuh di kebun biji jali bisa juga untuk gelang dan tirai bagus ya bijinya bulat-bulat nah itu ini adalah gelang dari biji jagung ya nah ini gelang dari biji jali ya dua rantai-rantai dari bahan buatan tirai ini buatan layla terbuat dari bahan kertas kertas origami namanya kertas ini warna-warni ada warna merah kuning hijau biru banyak pula warna lainnya kertas warna dibuat bentuk ada bentuk bintang bulan dan lainnya lihatlah bentuk lainnya nah ini gambarnya contohnya gambar tirai dari bahan kertas ayo berkreasi nah ini ada kertas warna yang sudah dibentuk kita berkreasi bekerjalah dengan temanmu atau dengan orang tuamu jika di rumah buatlah rantai-rantai dari kertas warna buat bentuk sesuai selera diskusikan dengan temanmu atau orang tuamu bentuk bentuk apa yang akan dibuat siapkan alat dan bahannya alat yang diperlukan gunting benang dan lem bahan yang digunakan kertas warna buatlah tirai untuk menghias kelasmu D membuat rantai-rantai bahan membuat rantai-rantai ada dua ada bahan alam dan bahan buatan bahan alam berasal dari alam seperti biji-bijian dari tanaman bahan buatan berasal dari pabrik seperti kertas manik-manik dan kancing baju Laila dan Zainab mengumpulkan kancing baju Laila dan Zainab ingin membuat rantai-rantai siapa mau membuat rantai-rantai tentu semuanya mau ya ayo sekarang kita mulai kita bantu Laila dan Zainab ya ini contoh kalung dari kancing baju bagus bukan ayo menyimak ayo perhatikan cara membuat rantai-rantai perhatikan cara membuatnya pelajari cara berikut ini siapkan alat dan bahan alatnya gunting dan lem ada pula penggaris nah ini ini adalah alatnya gunting dan penggaris dan lem ya alat membuat rantai-rantai dari kertas bahannya kertas warna ya satu memilih kertas sesuai selera kalian pilih kertasnya warna apa ya sesuai selera kalian dua memotong kertas kalian bentuk kertasnya sesuai yang kalian inginkan atau kalian hanya potong lurus ya kita membuat rantai ya rantai-rantai kertas ya yang dironce memotong kertasnya lurus lalu langkah ketiga kertas sudah dipotong dilipat lalu dilem nah akan seperti itu seperti yang dibuat di gambar di nomor tiga ya e sikap baik dalam membuat rantai-rantai pada hari minggu yang cerah Usni dan Jainab mengerjakan tugas mereka bekerjasama menyelesaikan tugas mereka mendapat tugas membuat rantai-rantai mereka bertanggung jawab akan tugasnya tanggung jawab adalah tugas yang harus diselesaikan kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan supaya pekerjaan tidak menumpuk membuat rantai-rantai harus sabar lihat yang dilakukan oleh Jainab dan Husni mereka membuat rantai-rantai seperti itu kemudian kalau sudah panjang bisa menjadi hiasan kelas refleksi apakah kamu senang belajar membuat rantai-rantai pasti ya apakah kamu sudah bisa membuat rantai-rantai pasti bisa bagaimana sikap baik yang dapat didapat dari membuat rantai-rantai tadi apa anak-anak bertanggung jawab sabar dan tidak menunda-nunda pekerjaan ya ayo biasakan selalu hidup rukun bersama teman bertanggung jawab kepada tugas tidak menunda pekerjaan dan berbagi kepada teman ya nah rangkumannya adalah bahan untuk membuat rantai-rantai ada dua yaitu bahan alam dan bahan buatan bahan alam berasal dari alam bahan buatan biasanya dari pabrik contoh bahan alam adalah berupa biji-bijian bahan buatan seperti kertas manik-manik dan kancing baju membuat rantai-rantai contohnya kalung gelang dan tirai mengerjakan tugas harus bertanggung jawab ayo berlatih pasangkan kalimat di bawah ini dengan pasangan yang sesuai pasangan dengan tepat perhatikan dengan teliti kalian pasti bisa melakukan dengan baik nah sekarang kita lihat bacaannya kerang warna yang gambar kerang ini ya gambar kerang kita tarik garis ya itu garisnya warna biru sekarang roncean kertas hasil roncean kertas ini ya ini di bawah tarik garis ke bawah nah ini warna hitam garisnya biji pandan mana biji pandan ayo biji pandan biji pandan nah ini untuk membuat membuat apa itu biji pandan membuat gelang ya ini yang membuat gelang biji pandan kancing baju di atas ya di sini kancing baju lalu biji jali biji jali yang ini ya nah ini biji jali oke kita lanjut berilah tanda silang pada huruf A, B, C B, C depan jawaban yang paling tepat nomor 1 bahan yang berasal dari alam disebut dengan bahan A, bahan alam B, bahan buatan D, C, bahan pabrik iya kalau yang berasal dari alam bahan alam 2 membuat rantai-rantai dilakukan dengan cara A, menyulam B, meronce C, menjahit iya dengan cara meronce pintar sekarang nomor 3 biji jali merupakan A, bahan kalung B, bahan alam C, bahan buatan biji jali iya betul bahan alam pintar nomor 4 gambar di atas merupakan bahan A, alam B, buatan C, murni iya yang B bahan buatan nomor 5 contoh karya rantai-rantai adalah A, kalung B, lukisan C, patung iya betul adalah kalung kita lanjut ya isilah dengan jawaban yang tepat nah ini ada gambar rantai-rantai terbuat dari bahan apa iya bahan buatan nomor 2 biji jali ini adalah bahan pintar bahan alam nomor 3 monte adalah mute maksudnya ini ya mute-mute adalah bahan buatan ya membuat rantai-rantai dengan cara ayo apa tadi iya meronce kulit kerang berasal dari bahan alam ya kalian pintar ya kita lanjut C jawablah dengan jawaban yang benar ya sebutkan jenis bahan membuat rantai-rantai jenis bahannya iya pintar ada bahan buatan dan bahan alam atau bahan alam dan bahan buatan ya sebutkan 3 contoh bahan buatan manik-manik kancing baju dan kertas warna-warni sebutkan 3 contoh bahan alam nah kalian pasti sudah bisa betul biji jali biji jagung dan kulit kerang ada juga ya biji atau tadi pandan biji bedara ya biji bunga melati no tidak biji tapi bunga melati dan lain-lain banyak ya kalau bunga melati itu sering kita lihat di acara pernikahan-pernikahan yang dipakai oleh pengantin di ronce ditaruh di hiasan kepalanya ya nomor 4 sikap apa yang harus diteladani saat membuat rantai-rantai ya bertanggung jawab tidak menunda-nunda pekerjaan dan bersabar kalau ditunda-tunda nanti roncehannya tidak selesai dan sabar ya nomor 5 bahan apa saja yang dipakai untuk membuat rantai-rantai dari kertas ayo apa aja iya kertas warna-warni dan benang pintar kalian nah demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ untuk di bab 4 ini membuat karya rantai-rantai untuk kelas 1 SD sampai jumpa lagi ya di bab 5 beragam kuliner betawi terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini mohon maaf jika ada kesalahan semoga bermanfaat jangan lupa ya like share komen dan subscribe-nya di channel youtube Ratna Sariah Rahab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat menikmati